Oke oke selamat pagi selamat sore semuanya welcome back again to my channel EJ Gemara blog gimana kabar kalian semua guys mudah-mudahan baik aja ya Oke kita langsung aja karena gue banyak waktu bentar lagi mau balik ke Bandung gue ini ada di Delta mas sekarang tempat ahm nah di sini ada CBR 20rr warna putih versi modifikasi totalnya ini lumayan ekstrem ya daripada yang ini ini versi modif standar part-part dealer ya tapi keren juga yang ini udah versi aftermarket guys kita lihat dulu deh di sini nih dulu apa aja sih yang dirubah ini konsepnya Street Sporty banyak sih yang dirubah jadi ada Honda genuine aksesoris juga ada ya kayak yang tadi kita review sebelumnya kayak radiator protector fluid pad tank pad handguard single single seat itu aksesoris dari bawaannya kayak gini nih ini aksesoris bawaan yang sebelah sini tapi kalau ini bukan berarti ini karbon real koin kan karbon stiker ini yang bawaan dealer Oh ini udah partnya udah diganti ya udah mesen berarti dari luar koin kayak ini bukan stiker luar loh ini kayak dicat nempel nah terus ini ini juga ini bagian part dari delernya ini juga sempat bagian dealer cuman dia dibikin karbon kece banget sini pada tulisan 20rr mantep ya keren terus bagian ini yang dari part delernya juga Oh enggak enggak ada dia dibikin kayak racing banget jadi nggak ada spokor belakangnya ya bener-bener rapih banget yo tadi nya enggak detail tadi malah mungkin nah sebelah sini ya betul ini deh apa radiator protector aja paling ya yang dari bawaannya sama ini handguard bukan dibawa maksudnya dibawa dealer gitu modifikasi bawa dealer ya sama handguard gitu sih next kalau kita lihat dari custom partnya dulu ya di bagian khas tempat ini airbrush body painting udah airbrush guys wow kece sih kalau kalian lebih dekat nih ini ada glitter glitternya mulai dari goldnya mulai dari warna putihnya yang glitter semua ini ternyata airbrush ya bukan stiker-stikeran kece banget ada gradasi gradasinya dikit terus orangnya gloss mewah sih Wow banyak sih boleh kalian lihat nanti kita kita langsung eh lewat satu-satu aja nih kalau kalian fast tempatnya bisa dilihat dulu aftermarket juga ada brake levernya di RCB class lever RCB handgrip RCB maful dari flowspeed ban udah diganti bedlegs Oh three-in-one tail light aftermarket ya bener-bener ada sih itu Hostel black mirror ya yang kayak apa spion-spion winglet ceritanya itu kan Oh gilisnya juga ganti SSS and order aftermarket Oke mari kita lihat dan paling mencolok mulut gua ini dia winglet spion putra Jaya BRKC karena yang beli spion kayak gini rata-rata nggak berapa dipakai spionnya cuman buat style doang berat ya kayak gini guys ininya dirubah ya instikernya tapi kok keren banget loh udah deh warnanya kayak ada biru-birunya kayaknya gitu tapi bukan stiker kok bisa stiker kali ya keren ya masih pun nggak jenong mungkin agak jenong dikit bagus ya bakal lebih enak dilihatnya tapi ini keren juga warnanya agak biru-biru gitu custom part ya tadi yang ininya ini dibikin karbon juga ini juga dibikin karbon terus banyak sih kayak haggernya ini juga dibikin karbon kece guys karbon ini karbon asli masih full karbon atau Wah kalau gua rasa-rasa sih ini full karbon jadi emang dicetak langsung karbon banget gitu nggak dilapisi nggak bawaan terus lapisi nggak kayak gitu ini juga tuh ini juga karbon banyak bagian karbonnya kebawah nih di bagian bawahnya nih lagi nih juga karbonnya banget ya mantep nih carbon juga disini ada kayak semacam ngelit-ngelit gitu ya ini dibikin karbon juga kalau ini karbonnya tipenya apa sih namanya lupa gue yang kayak berantakan gitu kolornya lupa gue tuh apa ya kayak gini sama nih ya yang tipenya karbonnya kayak berantakan ini ini real carbon loh guys bisa kalian lihat tuh di bawahnya jadi bukan dilapis gitu ya bener-bener real carbon berarti semua part carbon di sini tuh adalah real carbon yang berbeda dicetak gitu Hai itu bagian custom-custom part-nya nah ini kenal potnya yang paling mencolok juga dari pro split cuman kita nggak tahu suaranya kayak gimana ya nggak bisa ini ruangan sih nggak bisa dites juga bisa kalian lihat ini tipenya kayak semacam silencernya tuh kayak segitiga tapi bagian buangannya tuh kayak bulat terus ada koper kopernya itu semacam ini kayak karbon juga dibikin karbon gitu ini lumayan kece sih Oh ya bagian kepelek nih guys Hai ternyata kepeleknya pun kayak di di air beras loh ini terkes kikir kayak cat-dicet gitu loh Wow kepikiran ya sampai situ ya jadi pelaknya bagian depan sama bagian belakang itu beda beda banget ini dibikin putih sementara yang belakang bagian hitam gitu dibikinnya ini konsepnya adalah depan tuh putih kebelakang itu menghitam gitu loh ini juga dikasih kayak Hai stiker kalau ini mah deh ini stiker guys sorry tapi kalau ini air beras semua ya Oh iya bagian undercowl nya juga nih di bagian dibikin panjangnya dikasih tempat ya sampai sini Wow sampai hampir menyentuh bernya tuh dan belakangnya tapi Hai gitu Hai nah ini salah satu yang menarik perhatian gua juga nih joknya nih joknya kayak custom deh mesen gitu ya jadi paduannya itu ada semacam kayak karbonnya terus ini ada bagian kasar-kasarnya terus jahitannya yang dibikin timbul jadi kesannya mewah banget gitu ya kelekan pisang lah Hai ya untuk kekerasan kalau digini emang keras tapi pas gua coba-coba riding sih agak nyaman loh termasuk nyaman loh joknya sebenarnya mah karena mungkin pas ya mengapitnya cuman yang tadi pas gua test ride belakangnya kurang panjang aja sih jadi gua mentok di bagian sini kalau mau takin gitu oke mungkin naik kita ke bagian aftermarket yang paling mencolok menurut gue yang tadi ya winglet spionnya permarket bisa pesen lah sekarang banyak sopet ini bisa di setting setting kiri kanun atas bawah lah ya bisa nah disini ada apa Master remnya udah diganti ya jadi si lapernya itu diganti kali ini rcd bisa di setting di sini ternyata Oh ya ada klik setting klik-klik kita Hai nih ringan ya emang karena motelnya udah asensi perklad juga jadi pasti ringan banget nih kupingnya di sini juga remnya remnya juga udah diganti ya si apa lepernya ini cuman dia bagian apa si tempat buat minyak remnya itu enggak diganti coba kalau diganti keren banget nih misalkan ganti yang bulat gitu ya kalau sepaket sama Master rem full gitu kalau diganti kayak keren banget nih sebenarnya mah ini kurangnya gitu aja kali ya Hai apa lagi sih Oh iya ini juga nih ya apa handgripnya pakai rcb ini handgrip yang nyaman gua pernah coba dengan enak nih terus banyak 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 udah betlek hai 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 banget mahal nih guys Hai Oh ini guys jadi eh bernyata ya bisa kita lihat dong tapi ini sini itu udah kayak three-in-one gitu dibikinnya ini aftermarket juga ya hai 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 alright guys jadi videonya segitu aja dari gua ya catch you again later guys ini mungkin bisa jadi referensi juga buat kalian tapi gua yakin sekalian kalau punya modifikasi pengen modif pasti punya selera sendiri bener-bener kalau gitu berikutnya sampai sini aja catch you again guys still haven't actually never great day bye